Baik kita beralih ke Kabupaten Landak, DPRD bersama pemerintah daerah Kabupaten Landak terus berkomitmen untuk menuntaskan perbaikan jalan dan jembatan yang saat ini dalam kondisi rusak di sejumlah daerah di Kabupaten Landak melalui anggaran APBD tahun 2023 mendatang. Ketua DPRD Kabupaten Landak Heri Saman mengatakan satu diantara fokus pemerintah bersama DPRD Kabupaten Landak pada APBD 2023 mendatang masih dititik beratkan pada perbaikan jalan dan jembatan yang saat ini masih rusak sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah. Heri Saman mengatakan berdasarkan hasil kunjungannya di sejumlah daerah masih dijumpai infrastruktur jalan dan jembatan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Mengingat infrastruktur merupakan hal vital bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas mereka sehari-hari, maka DPRD bersama pemerintah daerah Kabupaten Landak akan terus berupaya membenahi infrastruktur yang mengalami kerusakan tersebut. Kita akan segera menyusun program pembangunan bersama dengan pemerintah Kabupaten Landak, terutama dengan OPD-OPD terkait dan dengan Atau-Atau-Atau dan PRD untuk membahas dalam rapat-rapat kerja mereka lagi sehingga dalam hal, skala-skala prioritas kita akan tetap mengalokasikan pembangunan tersebut di kondisi 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 kondisi. Harisaman berharap adanya kerjasama dengan semua pihak termasuk masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah demi kepentingan bersama.